Selamat pagi Ibu Guru, saya Elroifi Deborah Regyesi Salakorin, Nuk 17, akan mempresentasikan cara membuat konggu-konggu dan singkong rebus makanan khas Maluku. Bahan yang digunakan yaitu ikan asar 1 ekor kecil, sawi setengah ikat, toge 1 mangkuk kecil, daun kemangi setengah ikat, kacang panjang setengah ikat, lemon cina 5 buah, bawang merah 10 siung, cabai kecil 5 buah, garam secukupnya, kelapa mentah 1 buah, dan singkong 1 tempat. Alat yang digunakan, panci untuk memanaskan air dan merubus singkong, loyang tempat untuk campur, sendok besar, pisau dan irus, tempat perasan jeruk, papan pengiris, cobek atau ulekan, mangkuk tempat saji, dan piring tempat singkong rebus. Cara membuat konggu-konggu makanan khas Maluku Campurkan kacang panjang Kaui Toge Daun kemangi Ikan asar Serta bawang merah yang sudah dirajang Ini hasil dari bahan-bahan tadi setelah dicampur Haluskan bawang merah dengan cabai Campurkan kelapa mentah yang telah dikukus dengan cabai dan bawang merah yang tadi telah diharuskan Setelah itu, kelapa mentah yang tadi dicampur Setelah itu, kelapa mentah yang tadi dicampur Ini perasaan lemoncina lima buah Ini perasaan lemoncina lima buah Ini perasaan lemoncina lima buah Setelah itu, kita siram secara merah ke dalam campuran sayur, ikan asar, dan kelapa mentah Kita campurkan Kita menggunakan lemoncina karena merupakan ciri khas dari masakan orang maluku Sayur kohu-kohu telah selesai dibuat Sekarang, kita masukkan ke dalam mangkuk untuk disajit Kohu-kohu telah siap disajit Singkong telah selesai direbus Dan siap diletakkan dikirim untuk disajit Kohu-kohu dan singkong rebus sudah selesai dibuat dan siap disantap Waratifah beramai-ramai Siung anggung dengan teluk yang indah bermain Apa tempoh kita lihat engkau lagi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!